Ngepelet orang biar cinta sama kita, emang bisa? Guys, saat ini kita hidup di negara yang kental banget sama tahayul atau hal-hal mistis Ada yang percaya, ada yang nggak Tapi pengalaman kakak sih di kora ini bener-bener di luar nurul sih Gimana ceritanya? Yuk kita bahas bareng Apa yang membuatmu menangis hari ini? Beberapa hari kebelakang, saya sering lihat suami bangun lewat tengah malam Sekitar jam 1 dini hari Awalnya, saya lihat beliau ke ruang TV buat nonton bola Lain hari, beliau tidak nonton, tapi ke kamar sholat Saya positif thinking aja sih Alhamdulillah, beliau mulai istiqomah sholat malam Karena sebelum-sebelumnya, Fardu aja sering bolong Pokoknya saya seneng awal-awal tau beliau bangun tengah malam itu Tapi tadi pagi sebelum subuh, entah kenapa saya ingin banget buka tas kerjanya Dan saya menemukan selembar kertas semacam petunjuk penggunaan minyak Bukan minyak urut, bukan minyak wangi Tapi seperti minyak khusus untuk buna-buna atau pellet Wow, kaget asli Tapi nggak ada benda lain di tas yang membuat saya curiga Jadi saya tinggalin tasnya setelah memastikan semua barangnya di tempat semula Pas saya buka-buka tasnya itu, beliau masih tidur Jadi nggak tiap hari itu dia bangun malam Karena saya masih penasaran, sore pas beliau antar anak ke tempat ngaji Saya iseng buka tasnya yang satunya lagi Jadi ada dua tas kerja yang biasa dipakai gunta gantian Di sini saya jauh lebih kaget sampai gemeteran Saya nemu kertas dengan tulisan tangan beliau Semacam mantra dengan bahasa Jawa halus Ada disebut nama lengkap perempuan Asing banget namanya dengan marga batak Dan nama lengkap beliau juga Kalau diterjemahkan, isinya semacam pengasihan Di tas yang sama, saya juga nemu foto perempuan Tidak berijat dengan kalung salin Yakin itu perempuan yang namanya disebut di mantra Lalu ada sebotol kecil parfum yang di dalam botolnya ada akar-akaran gitu Saya jadi flashpad kekejadian pagi Bongkar tas yang pertama lagi Untuk baca lagi petunjuk penggunaan minyak Saya gemeteran sepujur badan dingin rasanya Tapi saya berusaha untuk tenang sambil mikir saya harus gimana Setelah saya timbang-timbang langkah apa yang harus saya ambil Pingin banget saya bakar semua barang yang saya temukan itu Tapi saya mau suami jujur dulu apa dan kenapanya Saya ambil lagi foto perempuan itu Saya perhatikan fotonya di dalam sampul plastik yang sudah lembab kena minyak Aromanya kuat banget guys Dengan jengkel saya keluarkan foto itu dari sampulnya Saya cuci dengan sabun cuci piring Saya lap sampul plastiknya juga Sampai kedua benda itu saya pastikan kering Baru saya kembalikan ke tasnya Kemudian saya menghilangkan minyak Yang mungkin sudah dibaca-bacakan mantra tadi di foto itu Entah ngaruh apa enggak Tapi dengan kayak gini suaminya jadi tau gak sih guys Ya ketahuan secara gak langsung Jujur saya penasaran dan awang banget dengan hal-hal beginian Emang beneran ada yang ngaruh ya Kalau pelet pakai minyak begitu-begituan Serius nanya Ditambah sebelum maghrib tadi tiba-tiba dia bilang Malam ini aku disuruh tidur sama anakku saja Saya yakin dia mau melakukan ritual malam ini Jadi saya pura-pura ketiduran di kamar anakku Tasnya di kamar anakku Terus beliau sempet bangunin tadi Saya bilang tidur di kamar anak saja Biar beliau tidur di kamar kami Akhirnya dibawa tuh tas kerjanya ke kamar Saya harus bagaimana teman-teman Ingin rasanya menangkap basah beliau Dan berharap beliau mau mengakui kesalahannya Single pakai pelet buat narik lawan jenis aja udah salah Apalagi udah punya istri Itu gimana sih konsepnya Oke terlepas ini bener atau enggak Kalau kata aku ya Suaminya Kak Kasih ini kayaknya lagi mencoba buat selingkuh Bosun sama istrinya Nyoba hal-hal mistis kayak pelet Biar cewek yang ditargetin ini jatuh cinta sama dia Terus ngejar-ngejar dia Jadi mungkin menurut dia dia gak salah-salah amat kali ya Karena kan ceweknya yang ganjen Kalau menurutku sih harus ngobrol sehat bareng-bareng ya Ini suami tuh maksudnya maunya apa gitu Pelet itu kan kayak ilmu sihir gitu ya Yang udah pasti ditentang agama Apa enggak tapu dosa Terus mempertaruhkan rumah tangga juga Meskipun pelet ini tuh bisa bener bisa enggak ya Karena kan ini tuh gak masuk logika Gak masuk akal Kalau memang pelet itu bener dan nyata Aku mau jadi peletin Bruno Mars Hehehe Canda-canda Nah kalau kalian gimana guys Percaya gak sama hal-hal mistis kayak gini Yuk coba ngobrol di kolom komentar Dan seperti biasa Subscribe untuk info menarik lainnya Bye-bye